Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Kali ini saya membuat kreasi masakan dari ayam untuk laut sehari-hari Ayam goreng ketumbar capi bawang Ini benar-benar sangat enak banget Ayamnya lembut, luarnya garing Rasanya pedas, kurih Dan ini sangat cocok untuk teman makan nasi anget-anget Ini sangat enak banget yang pasti bikin lahap makannya ya Untuk bahannya ini saya menggunakan 500 gram sayap ayam Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman Kemudian sayap ayamnya ini dipotong menjadi dua bagian seperti ini Kalau sudah dipotong-potong bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan cobek Masukkan 1,5 sendok teh ketumbar putiran Sepertiga sendok teh jintan Kemudian garam secukupnya saja Dan juga kaldu jamur Tambahkan 2 siung bawang putih Boleh lebih ya Kemudian 1 siung bawang merah Kemudian dihaluskan Oke teman-teman ini sudah cukup ya Sudah cukup halus seperti ini teksturnya Sekarang kita kumpulkan dulu Oke ini sudah cukup Sekarang kita siapkan tepung terigu Ini saya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Kemudian diaduk ya teman-teman Oke sekarang kita tambahkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya Biar bisa keranci kulitnya Ini saya tambahkan soda kue sedikit saja Kemudian tambahkan air Ini untuk penambahan airnya bertahap ya Sedikit demi sedikit Sampai kekentalan Adonan tepungnya ini Sesuai yang kita inginkan ya teman-teman Jadi untuk adonan tepungnya ini Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu ancer Sekarang masukkan ayamnya Oke sekarang kita aduk sampai tercampur rata Sampai semua ayamnya ini terbalut dengan tepung Bila sudah tercampur rata seperti ini Bisa kita diamkan 10-15 menit Kita sisihkan dulu Kemudian bumbu tambahannya Atau bahan tambahannya Ini ada bawang daun ya Atau daun bawang Ini saya menggunakan 2 batang Bisa diiris kecil-kecil saja Seperti ini Kemudian ada 3 siung bawang putih Ini bawang putihnya dikepre Kemudian dicincang kasar Seperti ini saja ya teman-teman Oke sekarang sisihkan Kemudian juga ada bawang merah Ini saya menggunakan agak banyak ya Untuk bawang merahnya Ini saya iris gede-gede ya teman-teman Jadi biar nanti tetap bertekstur ya Untuk bawang merahnya Atau teman-teman bisa menggunakan Bawang merah yang ukuran kecil ya Bisa diutuhkan Kemudian untuk pedasnya ini Saya menggunakan cabai rawit yang hijau Untuk irisan cabai ini bebas ya Boleh serong, boleh bulat-bulat ya Atau juga bisa teman-teman bisa menggunakan cabai rawit yang merah ya Kalau mau lebih pedas lagi Kemudian ini untuk mempercantik warnanya Saya tambahkan cabai merah yang keriting 3 buah saja Ini diiris bulat-bulat Kalau cabai yang merah ya Nah sudah seperti ini Oke sekarang kita sisihkan dulu Siapkan penggorengan Panaskan minyak dengan menggunakan api sedang Goreng ayamnya Ini secukupnya saja ya Jangan terlalu banyak Biar bisa matang merata Untuk minyaknya ini saya menggunakan Minyak yang agak banyak ya teman-teman Jadi ayamnya bisa kecelup semua ya Kemudian dipisah-pisahkan seperti ini Dan goreng sampai warnanya kuning keemasan Seperti ini ya teman-teman Dan ini luarnya sudah karing Bisa kita angkat dan tiriskan Siapkan wajan dan beri minyak secukupnya Tumis bawang putihnya terlebih dahulu Bawang putih ditumis sampai warnanya agak kuning ya Kemudian masukkan bawang merah Dan juga cabai Tumis kembali sampai cabainya layu Bawang merahnya juga layu Aromanya juga harum Kemudian masukkan bawang daunnya ya Kemudian ditumis sebentar Tambahkan garam secukupnya saja Kemudian tambahkan kaldu jamur Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan Saos tiram Apabila teman-teman tidak suka bisa disekip ya Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Bisa kita masukkan ayam gorengnya Kemudian diaduk sampai Ayamnya tercampur rata dengan bumbunya ya Aroma daun bawangnya Aroma bawang ini benar-benar Harum banget Kalau sudah matang bisa kita angkat Dan pindah ke piring saji Kita sajikan anget-anget Seperti ini Ini benar-benar Sangat enak banget ya Oke teman-teman Dan inilah hasilnya Ayam goreng ketumbar Capi bawang Sudah siap untuk disajikan Sekarang saya akan Langsung makan ya Saya nyum aromanya saja Sudah gak tahan teman-teman Pengen segera langsung makan ya Teman-teman bisa lihat ini Ayamnya benar-benar empuk Luarnya garing Dan matangnya juga Rata ya Sekarang kan saya Coba makan dengan Nasi putih Sama cabai Sama ayam Sama bawangnya Ini dari penampilannya saja Sudah sangat menggiurkan sekali Bismillahirrahmanirrahim Benar-benar Rasanya enak banget Recommended buat teman-teman Yang ada di rumah Silahkan nanti dicobain Ini benar-benar menu Yang luar biasa Enaknya Cara membuatnya juga Sangat mudah Bumbunya simpel sekali ya Pada video kali ini Saya memasak sayur Ala warteg Gule tahu tempe Yang sangat enak banget Sedep Gurih Sedikit pedas Pokoknya enak banget Dan ini sangat cocok Untuk menu harian Pendamping nasi putih Untuk bahannya Ini saya menggunakan 10 kotak tahu putih Ini ukurannya kecil ya teman-teman Jadi untuk tahunya ini Tidak saya potong Saya biarkan utuh Seperti ini Sisihkan dulu Kemudian juga ada tempe Ini saya menggunakan Sepertiga papan ya Dan tempenya ini Sangat tebal ya teman-teman Teman-teman juga boleh Menggunakan yang satu papan Ukuran kecil ya Atau bisa juga Disesuaikan kebutuhan saja Untuk jumlah tahu dan tempenya Oke sekarang tempenya ini Saya potong ukuran 1 cm ya Untuk ketebalannya Oke sekarang lanjut kita goreng Kita goreng dulu tahunya Kalau teman-teman Mau menggunakan tahu coklat Tahu yang sudah matang ya Boleh-boleh saja silahkan Disesuaikan saja ya Kalau bagian bawahnya Sudah berkulit Warnanya Kecoklatan Bisa kita balik Ini tahunya digoreng Sampai semuanya berkulit ya Teman-teman Sampai warnanya coklat Semua seperti ini Kalau sudah matang Warnanya sudah coklat semua Bisa kita angkat Oke kita tiriskan dulu Lanjut kita goreng tempenya Kita masukkan semua Untuk tempe ini digoreng Sebentar saja ya teman-teman Tidak usah terlalu kering Kalau bagian bawah sudah Warnanya kuning seperti ini Bisa kita balik Oke teman-teman Ini sudah matang tempenya Kita angkat Tiriskan Dan kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan Bumbu-bumbunya Ada bawang putih Ini bawang putihnya Diiris kecil-kecil ya teman-teman Sebelum dihaluskan Kemudian juga ada bawang merah Ini jumlahnya lebih banyak Ini sama diiris kecil-kecil saja Seperti ini Kemudian saya juga menggunakan Kemiri 3 putih ya Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu Dipotong kecil-kecil juga Kemudian ada 1 cm kunyit Ini kunyitnya sudah saya bakar Kemudian juga ada cabai merah keriting Ini cabainya dipotong-potong Kecil-kecil saja seperti ini ya Kemudian biar ada rasa pedasnya Ini saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah Kemudian tambahkan setengah sendok teh Lada butiran 1 sendok teh ketumbar butiran Dan setengah sendok teh jintan Kemudian tambahkan minyak goreng Untuk membantu menghaluskan Panaskan penggorengan Beri sedikit minyak Kemudian masukkan bumbu Yang sudah dihaluskan tadi ya Kita tumis bumbunya Sampai matang Untuk menumis bumbu ini Jangan buru-buru ya teman-teman Biarkan bumbunya itu benar-benar matang Oke sekarang kita masukkan Bumbu cemplongnya dulu ya teman-teman Ini ada daun salam Lengkuas Kemudian ada jahe Daun jeruk Dan juga ada Serai yang sudah dimemarkan ya Masukkan semua Kemudian tumis kembali Sampai bumbunya benar-benar matang Aromanya harum Dan juga warnanya berubah kemerahan Seperti ini Nah ini sudah matang bumbunya ya teman-teman Selanjutnya akan saya tambahkan Dengan air Ini saya koretin dulu ya Bekas blenderannya Lanjut Masukkan santan segar Ini saya pakai 800 ml Dari setengah butir kelapa ya Aduk sebentar Oke sekarang langsung kita tambahkan Garam Satu setengah sendok teh Kemudian kardu jamur Atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan Aduk sebentar Masukkan tahu dan juga tempenya Kalau sudah masuk seperti ini Tahu tempenya Kita sering-sering Aduk-aduk ya teman-teman Apalagi ini santannya Menggunakan santan segar ya Biar santannya tidak pecah Ini kita aduk-aduk ya Oke saya koreksi rasa dulu teman-teman Dan ini rasanya sudah pas ya Dan sebelum mendidih Ini seperti biasa ya Saya tambahkan bawang goreng ya Biar rasanya itu lebih sedap Aromanya juga lebih harum Oke teman-teman Ini sudah mendidih Sudah tanak ya Rasanya juga sudah pas Sekarang akan saya matikan kompornya Dan pindah ke mangkok saji Bagaimana teman-teman Sangat mudah bukan cara membuatnya Bumbunya juga simple ya Tidak neko-neko Dan inilah hasilnya Gule tahu tempe ala warteg Sudah siap untuk disajikan Untuk teman makan nasi putih Anget Ini benar-benar sangat enak banget Kuahnya sedap Kuri sedikit Ada pedasnya Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya Pada video kali ini Saya memasak ayam kecap bawang bumai Yang sangat enak banget Kuahnya nyemek Kental dan bumbunya ini meresap banget ya Ini juga kesukaan anak-anak Orang dewasa pun Insya Allah juga suka ya Karena benar-benar sangat enak banget Dan cara membuatnya pun sangat mudah Bumbunya seperti biasa Yang simple-simple saja Untuk bahannya Ini sudah saya siapkan Ayam setengah ekor Kurang lebihnya 600 gram ya Ini saya pakai bagian atas Dan bagian bawah Dan sudah saya potong-potong Ukurannya sedang saja seperti ini ya Atau untuk potongannya ini Bisa disesuaikan selera masing-masing Untuk jakar Sayap Ini saya pakai semua ya teman-teman Dan ini juga sudah saya cuci bersih Selanjutnya kita akan merebusnya Ini sudah saya siapkan air Ini airnya sudah mendidih juga ya teman-teman Kita langsung saja Tambahkan setengah sendok teh garam Dan masukkan ayam Yang sudah kita bersihkan Masukkan semua Dan ini nanti direbus sebentar saja ya Untuk menghilangkan kotoran pada ayamnya saja Nah ini sudah cukup Matikan kompornya Dan kita angkat ayamnya Oke selanjutnya kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya Ini saya menggunakan satu buah bawang bombe Ukuran sedang Ini diiris memanjang saja seperti ini Atau mau diiris kotak juga boleh disesuaikan selera masing-masing saja ya Untuk bumbu-bumbu ini bisa lebih dari satu buah ya teman-teman Dan ini saya juga menggunakan capi rawit Untuk capi rawit ini saya utuhkan saja Karena saya bikin ayam kecapnya tidak pedas Kemudian ada lengkuas Ini saya menggunakan satu ruas Cukup diiris tipis saja seperti ini Atau boleh digebrek Kemudian ada jahe Ini kurang lebih satu senti Diiris tipis-tipis juga Oke sisihkan Kemudian juga ada satu batang serai Ini serainya dipotong saja ya teman-teman Ini serainya saya potong menjadi tiga bagian Karena panjang ya Kemudian digebrek-gebrek seperti ini Atau boleh diutuhkan digebrek Kemudian di tali simpul ya teman-teman Kalau sudah digebrek semua Kita sisihkan dulu Selanjutnya ada daun jeruk Ini saya menggunakan dua lembar Oke kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya Ini saya menggunakan 6 siung bawang putih Sebelum dihaluskan Ini saya iris kecil-kecil saja seperti ini Biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan ya Oke sisihkan dulu Kemudian juga ada bawang merah Ini saya menggunakan lebih banyak dari bawang putihnya Diiris juga ya Diiris kecil-kecil saja seperti ini Oke sisihkan Kemudian ada tiga butir kemiri Ini kemirinya boleh disangre Boleh tidak ya Sesuai selera saja Atau sempat atau tidaknya Untuk menyangre kemiri ya teman-teman Kemudian ada pala Ini saya menggunakan sedikit saja ya Untuk palanya Ini sama diiris saja Sisihkan Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender Tambahkan setengah sendok teh lada butiran Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran Lalu tambahkan minyak goreng Atau boleh juga menggunakan air ya Oke haluskan Dan sekarang siapkan penggorengan Beri sedikit minyak Nah ini untuk bawang bumbunya Ini separuh akan saya tumis dulu Biar aromanya harum Kemudian daun jeruknya juga Ini disobek-sobek ya Kemudian masukkan Serai, lengkuas, dan juga jahe Kemudian ditumis sebentar ya Sampai aromanya keluar Dan ini aromanya sudah harum banget teman-teman Bawang bumbunya sudah layu Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian tumis kembali Sampai bumbunya benar-benar matal Aromanya harum dan tidak lango Dan juga warnanya berubah ya Oke teman-teman ini warnanya sudah berubah Kuning kecoklatan seperti ini Dan ini aromanya juga sudah harum banget Sekarang bisa kita masukkan ayamnya Kita masukkan semua Kemudian diaduk sampai tercampur rata Oke setelah tercampur rata Seperti ini Bisa kita tambahkan kecap manis Ini saya menggunakan Ada 7-8 sendok makan ya Atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya Untuk kecapnya Kemudian diaduk kembali Sampai kecapnya ini tercampur rata ya Sampai semua ayamnya terbalut dengan kecap seperti ini Dan ini akan saya tambahkan dengan air ya teman-teman Ini blendernya saya koretin dulu ya Karena bumbunya masih ada yang tersisa Untuk jumlah air ini kira-kira 1 gelas sampai 1 gelas setengah ya Ini nanti dimasak sampai kuahnya mengental Bumbunya meresap Nah ini sudah menyusut airnya teman-teman Sekarang bolehlah kita tambahkan gula merah ya Atau gula pasir juga boleh Tambahkan juga garam Dan juga kaldu jamur Kemudian diaduk kembali Sampai semua bumbunya tercampur rata Masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman Dan bumbunya juga meresap Oke teman-teman ini bumbunya sudah mulai mengental seperti ini Sekarang bisa kecilkan apinya Dan masukkan cabai utuh dan juga sisa bawang bombay Kemudian diaduk-aduk Sambil terus dimasak Dan masak ayamnya ini sampai benar-benar meresap bumbunya Kuahnya mengental ya Nyemak-nyemak Dimasak dengan menggunakan api yang kecil Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau sudah pas dan ini kuahnya sudah nyemak-nyemak seperti ini Bisa kita matikan kompornya Dan lanjut kita pindah ke piring saji Kita tata aja seperti ini ya teman-teman Ini untuk satu resep Jadinya satu piring penuh ya Cukuplah untuk makan dua kali ya Bersama keluarga tercinta Kalau keluarganya banyak ya cukup satu kali aja ya Dan teman-teman bisa lihat disini kuahnya tuh kental banget Bumbunya juga meresap Ini rasanya tuh gurih Ada merasa manisnya Dan ini juga tidak pedas Jadi anak-anak juga sangat bisa banget ya Untuk makan ayam kecap bawang bombay Dan ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah Untuk menu harian Untuk lauk saya hari-hari Ini sangat cocok banget Pada video kali ini Saya membuat kreasi telur tedar pedas Aromanya harem banget Dan rasanya juga sangat gurih Enak banget Cocok buat teman makan nasi putih anget-anget Dan bikin suami makannya makin lahap ya Karena memang sangat enak banget Yang pertama kita siapkan dulu daun bawangnya ya Ini saya pakai dua batang Sudah dicuci bersih Selanjutnya diiris tipis-tipis seperti ini Kalau teman-teman lebih suka daun bawangnya banyak Boleh ditambahkan lagi ya Tapi kalau teman-teman daun bawangnya misalnya kurang suka Kalau kebanyakan Boleh menggunakan satu batang saja Oke kalau sudah diiris tipis semua Oke kita sisihkan dulu Kemudian juga ada setengah buah Bawang pembe Ini diiris panjang Kemudian diiris kecil-kecil Bawang pembe ini Selain memberi rasa yang agak manis ya teman-teman Ini juga membuat aroma telur tedarnya itu harum banget Jadi ini penting banget ya Jangan di skip ya kalau bisa Kemudian juga ada Tiga siung bawang merah Ukurannya agak besar Ini dibelah menjadi dua Kemudian diiris tipis-tipis Bawang merah ini juga sangat penting banget Ini juga memberi rasa yang sangat sedap Dan juga aromanya harum Setelah diiris semua bisa kita sisihkan Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting Ini saya menggunakan enam buah Sudah dicuci bersih ya Kemudian diiris kecil-kecil Atau mau cabainya diulek juga boleh ya teman-teman Karena ini tadi saya males ngulek ya Jadi saya iris tipis-tipis Kemudian saya chop kasar aja seperti ini Nah kalau sudah dicop kasar Bisa kita sisihkan dulu Karena saya bikin telur tedarnya Mau yang agak pedas Jadi ini saya tambahkan Empat buah cabai rawit yang merah ya Ini sama diiris tipis-tipis Kemudian dicop Kalau teman-teman tidak suka pedas Cabai rawitnya bisa disegit Oke kita sisihkan dulu Siapkan mangkok Pecahkan tiga butir telur Di sini saya menggunakan tiga butir telur ya teman-teman Atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja ya Kemudian masukkan semua bahan ke dalam telur Dan tambahkan kaldu jamur Sedikit karam dan juga lada bubuk Kemudian dikocok Lepas seperti ini Dikocok sampai semua tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kita sisihkan Siapkan penggorengan Beri minyak secukupnya saja Jangan terlalu banyak Kemudian kalau sudah panas Bisa kita teter telurnya Ini saya menggunakan teflon ukuran 26 cm ya teman-teman Jadi nanti hasil telurnya tidak tebal ya Ini sengaja saya tidak membuat telur yang tebal ya Jadi ini juga tidak menggunakan tepung Berbeda dari telur teter yang sebelumnya ya teman-teman Kemudian cek bagian bawah ya Kalau warnanya sudah kuning kemasan Bisa kita balik Ini caranya saya menggunakan tutup panci ya Kita balik Seperti ini caranya teman-teman Dan ini bisa bersih ya Tidak melebir kemana-mana Kalau caranya seperti tadi ya Kita gunakan tutup panci Dan kita ratakan lagi Seperti ini Dan sekali-sekali digoyang Biar bisa matang merata Gunakan api ukuran kecil saja ya Oke sekali-sekali di cek ya teman-teman Bawahnya sudah matang apa belum Kalau warnanya sudah kuning kemasan atau kecoklatan Bisa kita matikan kompornya Dan kita pindah ke telenan ya Kemudian kita potong Ini dipotong sesuai selera saja ya Mau gede-gede mau kecil-kecil silahkan saja Oke lanjut kita taruh dalam piring Dan inilah hasilnya Telur dedar pedas Gurih Ini sangat enak banget Cocok banget untuk teman makan nasi putih hangat Buat sarapan Buat lauk sehari-hari Atau buat menu buka puasa dan sahur Ini sangat cocok banget ya Aromanya harum Rasanya pedas gurih Silahkan nanti dicobain Semoga teman-teman suka Dan resep ini bisa bermanfaat Kali ini saya memasak sayur deso yang sedap banget Lodeh, labu siem, telur ceplok Ini sangat enak banget Kuahnya sedap Pedas, gurih Sangat cocok untuk menu sehari-hari ya Selain sedap ini juga sangat praktis Lauk dan sayur sudah jadi satu Untuk bahannya sudah saya siapkan satu buah labu siem Sudah saya kupas Sudah saya cuci juga Dan ini saya potong panjang seperti ini ya teman-teman Boleh juga dipotong kotak-kotak ya Disesuaikan selera masing-masing saja Sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita siapkan bahan yang berikutnya Ini saya menggunakan kacang panjang Karena ini untuk campuran saja Jadi saya gunakan tidak banyak ya Dan ini sudah saya cuci bersih dan dipotong saja seperti ini Sisihkan dulu Kemudian saya juga menggunakan tiga batang daun bawang Ini ukurannya kecil-kecil ya Kalau ukurannya gede bisa menggunakan dua batang Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini Untuk daun bawang ini opsional saja ya teman-teman Bisa pakai bisa tidak ya Nah ini bahan-bahan yang sudah saya potong tadi Kemudian tambahkan tiga lembar daun salam Saya tambahkan juga daun jeruk ya Tiga lembar Ini sudah saya cuci bersih juga ya teman-teman Sisihkan dulu Oke sekarang kita akan buat bumbu halusnya ya Saya menggunakan bawang putih ini agak banyak Saya potong-potong dulu ya Biar nanti menghaluskannya lebih mudah Untuk bawang putih ini saya pakai agak banyak ya teman-teman Biar nanti kuahnya sedap ya Meskipun memasaknya tanpa menggunakan micin sekalipun ya Kemudian juga ada bawang merah Ini bawang merahnya lebih banyak lagi dari bawang putih Ini ukurannya campuran ya Ada yang gede ada yang kecil Ini sama diiris-iris dulu atau dipotong-potong dulu Biar nanti nguleknya lebih mudah ya teman-teman Sisihkan dulu Kemudian saya menggunakan 4 butir kemiri Ini kemirinya tidak saya sangrai ya Karena tadi tidak sempat menyangrai dulu Jadi kemirinya tanpa sangrai Kalau teman-teman mau disangrai dulu gak apa-apa Kemudian ada 4 cm kencur ya Ini wajib ada kalau saya ya Kemudian ditaruh di cobek ya teman-teman Kita haluskan menggunakan cobek Tambahkan cabai rawit dan cabai merah keriting Tambahkan juga sedikit terasi Kalau tidak ada terasi bisa diganti dengan ebi Kemudian tambahkan ketumbar butiran Dan haluskan Kalau dihaluskan menggunakan olekan seperti ini Lebih sedap ya teman-teman ya Karena teksturnya juga tidak terlalu halus Untuk sambal bumbunya ini ya Nah ini sudah cukup Sekarang kita kumpulkan dulu Oke sekarang kita sisikan dulu Selanjutnya saya menggunakan 5 butir telur Ukurannya sedang ya Kemudian ini akan saya ceplok dulu telurnya Ini sudah saya panaskan minyaknya terlebih dahulu ya teman-teman Lalu ceplok telurnya dan tambahkan sedikit garam Kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita balik Kemudian bisa kita angkat kalau sudah matang Dan ceplok lagi telurnya sampai semua telurnya Diceplok semua ya Oke teman-teman selanjutnya kita akan tumis dulu bumbunya Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar harum ya Benar-benar matang Ini saya tambahkan kunyit bubuk teman-teman karena tadi saya tidak menggunakan kunyit yang segar ya Kalau teman-teman mau menggunakan kunyit yang segar silahkan Kalau mau menggunakan kunyit bubuk seperti saya juga gak apa-apa Kemudian saya tambahkan lengkuas yang sudah dimemarkan Kemudian ada serai Kemudian masukkan daun salam dan juga daun jeruk Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau bisa juga disopek ya Biar aromanya lebih keluar ya Kemudian tumis kembali bumbunya sampai benar-benar matang Aromanya benar-benar keluar harum dan warnanya berubah agak kemerahan seperti ini Kemudian tambahkan air Ini saya tambahkan kira-kira 800 ml ya teman-teman Karena saya menggunakan santannya santan yang instan Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar airnya bisa disesuaikan ya Kalau sudah mendidih bisa masukkan sayurannya Untuk sayurnya ini saya masak setengah matang dulu Karena nanti masih ada proses memasaknya bersama telur ya Kemudian saya tambahkan satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml Kemudian diaduk sampai tercampur rata Oke sekarang kita bumbuin ya dengan garam dan juga kaldu jamur Ini tidak saya tambahkan gula pasir karena labu siemnya sudah manis ya Lalu masukkan telurnya Dan ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman Kemudian saya tambahkan juga ini bawang goreng ya Biar makin sedap dan aromanya makin harum Kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman Kalau kurang garam bisa ditambahkan lagi ya Dan ini saya tambahkan garam ya teman-teman Masih kurang asin ya Oke yang terakhir ini masukkan irisan daun bawangnya Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk Kita masak sebentar lagi aja Lodeh labu siem sama telur ini Kalau dikasih irisan daun bawang itu Lebih sedap ya teman-teman Tapi kalau teman-teman tidak suka Bisa di skip ya Oke teman-teman setelah daun bawangnya masuk Ini dimasak sebentar saja Kalau sudah mendidih tanah Bisa kita matikan kompornya Dan pindah ke mangkok saji Untuk membuat sayur lodeh labu siem Dan telur ini sangat cepat sekali ya teman-teman Selain cepat ini juga sangat simple praktis Karena lauk dan sayur sudah jadi satu seperti ini ya Sudah gak perlu kita bikin lauk lagi ya teman-teman Ini sudah cocok banget ya untuk menu harian Ini benar-benar kuahnya itu sangat sedap banget Tadi sudah saya cicipin ya Dan pedasnya gurihnya itu pas banget Kali ini saya memasak dumis gigil peti cabai hijau Yang sangat enak Pedas, kuris, sedikit ada manis Jadi sangat cocok banget Buat teman makan nasi anget ya Untuk bahannya ini sudah saya siapkan gigil sapi Ini saya pakai gigil sapi yang tipis ya teman-teman Tidak pakai yang tebal Ini sudah saya cuci bersih Selanjutnya gigilnya saya potong-potong Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya Ini akan saya potong kotak-kotak saja Nah seperti ini ya teman-teman Oke setelah dipotong semua kita taruh di dalam piring Dan kita sisihkan Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya Kemudian gigil yang tadi dipotong direbus sampai matang Sambil menunggu gigilnya matang kita akan siapkan bahan yang lainnya Ini saya menggunakan pete ya Ini petenya gede-gede jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini Saya menggunakan satu papan tapi satu papan yang gede ya teman-teman Kemudian sisihkan Kemudian ada cabai hijau yang besar ya Ini saya menggunakan cabai hijau besar Kalau misalnya tidak ada bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya Ini diiris tipis serong aja seperti ini Oke kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian untuk bumbu aromanya ya Untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas Kemudian daun jeruk Dan juga daun salam Oke sekarang siapkan untuk bumbu halusnya Ini saya akan haluskan menggunakan cobek 5 siung bawang putih 8 siung bawang merah 2 cabai merah yang keriting Ini saya potong-potong sebelum dihaluskan Kemudian cabai rawit Ini bisa disesuaikan selera saja ya Tambahkan garam Kemudian haluskan Ini saya haluskan Teksturnya seperti ini ya teman-teman Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Dan kita beralih ke rebusan kigil Ini kigilnya sudah matang Sekarang akan saya angkat Oke selanjutnya Kigil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya Biar nanti tidak berlendir Ini dicuci sampai bersih Kemudian sisihkan terlebih dahulu Siapkan penggorengan Beri minyak secukupnya Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan juga lengkuas Daun salam dan juga daun jeruknya Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar Kemudian tumis bumbunya sampai harum Nah ini sudah harum Dan bumbunya sudah matang Sekarang kita masukkan kigil yang sudah dicuci tadi ya Kemudian aduk sebentar Biar bumbunya merata Oke sekarang tambahkan kecap manis ya Ini secukupnya saja disesuaikan selera untuk kecap manisnya Aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan setengah gelas air Aduk kembali Dan masak sampai kuahnya mengental Bumbunya meresap Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur Kemudian aduk kembali Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini Bisa kita koreksi rasa Ini masih kurang asin sedikit Saya tambahkan garam lagi Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan yang terakhir ini saya masukkan petai Dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya Kemudian diaduk-aduk Sambil terus dimasak Ini untuk petainya Saya masak setengah matang saja Jadi saat dimakan nanti Masih kerenyes-kerenyes Seger enak banget ya Kalau teman-teman petainya mau dimasak Matang juga silahkan ya Disesuaikan selera saja Dan ini sudah mengental Rasanya sudah pas Saya akan pindah ke piring saji Dan inilah hasilnya Tumis kikil petai capek hijau Sangat mudah Dan juga enak banget rasanya Ada pedas kuris Sedikit manis Cocok banget Buat teman makan nasi Anget-anget ya Sudah tidak butuh lau apa-apa lagi Sama ini saja sudah sangat enak banget Silahkan nanti dicobain resepnya Semoga resep ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Kali ini saya memasak tumis sawi tempe udang repon Rasanya pedas Kurih Sedap banget Dan bikin nambah makannya Cara membuatnya sangat mudah Bumbunya juga simpel Ini sangat cocok untuk menu harian Untuk bahannya Ini saya menggunakan tempe yang satu papan kecil ya teman-teman Atau disesuaikan selera saja Tempenya mau seberapa Kemudian dipotong-potong Agak tipis seperti ini Tapi jangan terlalu tipis Kemudian potong memanjang Seperti kita kalau mau membuat orek tempe ya Oke sekarang sisihkan Saya juga menggunakan udang repon yang ukuran kecil Ini saya sudah cuci bersih ya Dan ini saya menggunakan yang tawar ya teman-teman Bukan udang repon yang asin ya Oke sekarang kita sisihkan dulu Kemudian saya juga menggunakan sawi hijau Ini saya menggunakan tiga pohon Sudah saya cuci per lembar ya Kemudian dipotong memanjang saja seperti ini Atau disesuaikan selera masing-masing Kemudian untuk bumbunya Ini ada bawang putih yang 4 siung Ini nanti akan saya haluskan Kemudian bawang merah Ini saya gunakan lebih banyak bawang merahnya Ini sama ya Dipotong kecil-kecil Kemudian ada cabai Ini saya menggunakan cabai rawit merah Cabai keriting Dan juga cabai rawit hijau Semuanya dicampur saja seperti ini Dan dipotong kecil-kecil Kemudian juga ada 2 butir kemiri Ini boleh disangkray dulu Boleh tidak ya Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender Atau mau diulek juga boleh ya Ini saya gunakan blender untuk menghaluskannya Dan tambahkan minyak goreng secukupnya Dan haluskan Kemudian ini saya tambahkan cabai merah keriting Saya iris serong-serong Ini nanti untuk mempercantik warnanya ya teman-teman Oke sekarang kita goreng dulu tempenya Untuk tempe ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan Tapi tidak terlalu kering ya teman-teman ya Kalau sudah warnanya kuning keemasan seperti ini Bisa kita angkat Dan sisihkan Oke sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi Karena tadi saat menghaluskan bumbunya sudah menggunakan minyak goreng Ditumis sampai bumbunya matang Ini sudah matang dan minyaknya juga sudah keluar ya Sekarang masukkan udang rebonnya Kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum Nah ini sudah cukup ya teman-teman Ini sudah berubah warna Udangnya sudah matang Bumbunya juga Sekarang masukkan sayuran sawinya Kemudian aduk sampai tercampur rata Ini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan sawinya Kemudian aduk kembali Masak sampai sawinya setengah matang dulu Nah ini sudah setengah matang Kita bisa masukkan tempenya Masukkan juga Cabe yang sudah diiris tadi ya Tambahkan garam Kaldu jamur Dan sedikit gula pasir Gula pasirnya ini kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya Kemudian diaduk sampai tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa Kalau sudah matang rasanya sudah pas Bisa kita matikan kompornya Dan pindah ke piring saji Warnanya sangat cantik sekali Dan aromanya juga sangat harum Ini benar-benar sangat enak banget Cara membuatnya pun sangat mudah ya Oke teman-teman Tumis sawi, tempe, dan udang rebon Sudah siap untuk disajikan Dinikmatin bersama nasi putih hangat Ini sudah sangat enak banget Sudah gak perlu lauk lagi ya Sama ini aja sudah cukup Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa nanti dicobain resepnya Semoga resep ini bisa bermanfaat Dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua Pada video kali ini Saya memasak sayur nteso Lodeh tempe krecek lombok ijo Rasanya itu gurih Pedas Sedep banget Cocok untuk menu harian pendamping nasi putih Untuk cara memasaknya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahannya Ini saya menggunakan tempe satu papan Ini saya beli seharga Rp6.000 Kalau di tempat teman-teman berapa harganya Kemudian saya potong panjang seperti ini Ini saya potong lagi ya teman-teman Kecil-kecil seperti ini ya Agak panjang-panjang Atau mau kotak-kotak juga boleh Disesuaikan selera saja Kalau sudah taruh dalam wadah Lalu sisihkan terlebih dahulu Kemudian ada krecek kulit Ini saya pakai satu bungkus seharga Rp12.000 Ini yang khusus untuk sayur ya teman-teman Yang bukan untuk makan ya Kemudian untuk bumbunya Ini saya menggunakan bawang putih Bawang putihnya cukup diiris-iris saja Tipis seperti ini ya Oke sisihkan Kemudian juga ada bawang merah Ini saya menggunakan bawang merahnya Agak banyak ya dibanding bawang putihnya Ini sama Diiris tipis-tipis saja seperti ini Lalu sisihkan Kemudian ada lengkuas Ini kurang lebihnya 2 cm Boleh dikeprek Boleh diiris tipis seperti saya ya Kemudian ada cabai hijau keriting Ini agak banyak ya teman-teman Ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini Memanjang ya Atau bisa disesuaikan selera saja Sisihkan Kemudian ada cabai merah keriting ya Biar nanti ada warnanya yang sedikit Ada merah-merahnya biar cantik Ini sama Saya iris serong tipis seperti ini Kemudian untuk pedasnya Ini saya tambahkan cabai rawit hijau Yang kecil-kecil ya Itu rasanya pedas banget ya teman-teman Ini sama ya Diiris serong saja Kemudian ada daun salam Daun jeruk Biar rasanya lebih sedap lagi Saya menggunakan 2 papan petai Tapi kalau teman-teman tidak suka Petainya ini bisa disekip ya Kemudian ada terasi Ini wajib ada ya Kalau teman-teman Tidak ada terasi Bisa diganti dengan epi Lalu ada garam Kaldu jamur Dan saya juga menggunakan gula merah ya teman-teman Atau bisa diganti dengan gula pasir Oke sekarang kita sisihkan dulu Untuk santannya Ini saya menggunakan santan instan Sebanyak 2 bungkus ya Yang 65 ml Atau mau menggunakan santan segar Silahkan Oke sekarang kita akan tumis dulu bumbunya Ini kita tumis bawang putih Bawang merah Dan juga lengkuas Ditumis sampai layu Aromanya harum Nah ini sudah layu ya teman-teman Dan aromanya juga sudah harum banget Sekarang masukkan capinya Masukkan juga terasi Lalu tumis sampai cabenya layu Dan aromanya juga semakin harum ya Karena terasi sudah masuk Nah ini cabenya sudah layu ya teman-teman Sekarang akan saya tambahkan air Untuk airnya ini saya menggunakan Kurang lebih 800 ml Kemudian masukkan Daun salam Daun jeruk Kemudian masukkan tempenya Oke ini saya aduk-aduk dulu Biar tercampur rata Lalu masukkan krecek kulitnya Masukkan petainya juga Lalu diaduk-aduk Biar kreceknya ini kecelup ya Dan bisa lembek Lalu masukkan garam Kaldu jamur Dan gula merah Atau gula pasir ya Disesuaikan selera saja Gulanya Kalau tidak mau pakai Juga tidak apa-apa ya teman-teman Kemudian tambahkan Santan instan Karena ini kreceknya sudah mulai lunak ya Jadi santannya saya masukkan Kemudian aduk kembali Sampai tercampur rata Santannya Ini saya taburin bawang goreng Sebelum mendidih ya Biar kuahnya Rasanya lebih sedap ya teman-teman Lalu masak Sampai benar-benar matang Tanak Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau sudah matang Tanak bisa kita matikan kompornya Dan pindah ke mangkuk saji Dan sayur lodeh tempe Krecek lombok hijau Sudah siap untuk disajikan Sangat mudah bukan Bumbunya simple Hanya diiris-iris saja Rasanya sedap Gurih Pedas Mantep banget Apalagi ada petenya ya Dan ini sangat cocok banget Untuk menu harian Pendamping nasi putih Silahkan nanti dicobain ya resepnya Semoga bisa bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Kali ini saya memasak Tempe penyet sambal kencur Menu sederhana yang sangat enak banget Yang pasti bikin nasi kalian cepat habis ya Untuk bahannya ini sudah saya siapkan Satu papan tempe Ukurannya kecil ya Ini tidak besar ya teman-teman Saya beli seharga Rp3.000 ya Lumayan murah bukan Dan ini juga nanti cukup ya Untuk makan satu keluarga Ini saya potong dulu menjadi delapan bagian Seperti ini Kemudian saya potong lagi lebih tipis ya Dan ini ada jagungnya ya teman-teman Jagungnya saya buang Semuanya dipotong tipis seperti ini ya Kalau sudah kita sisihkan Untuk bahan sambalnya Ini saya menggunakan dua macam cabai Ada cabai rawit merah Dan juga ada cabai merah yang keriting Kemudian bawang putih Kencur Ini kencurnya saya pakai agak banyak ya Kemudian kemiri dan juga bawang merah Kemudian untuk pelengkapnya Ini saya menggunakan kemangi ya Kalau teman-teman tidak suka Bisa di skip kemanginya Oke selanjutnya akan saya goreng dulu tempenya Ini digoreng sampai Warnanya golden brown Atau kuning kecoklatan seperti ini Kalau matangnya sudah merata Kita bisa angkat tempenya ya teman-teman Nah ini sudah cukup ya Sudah matang semua Kita angkat dan tiriskan Dan sisihkan terlebih dahulu Kemudian untuk sambalnya Ini akan saya goreng semua ya Kecuali kencur Ini nanti kencurnya saya pakai Kencur yang segar ya teman-teman Cabai, bawang putih, bawang merah Dan juga kemiri Ini digoreng sampai matang Tapi jangan sampai kering ya Kalau sudah kita angkat dan tiriskan Siapkan cobek Tambahkan kencur, garam, gula, kaldu jamur Atau penyedap yang lainnya silahkan Kemudian masukkan cabai, bawang Dan juga kemiri yang sudah digoreng Kemudian dihaluskan ya Untuk jumlah cabai Teman-teman bisa sesuaikan ya Untuk tingkat kepedesannya Kalau suka pedas Bisa menggunakan cabai rawitnya Lebih banyak Dan kalau tidak suka pedas Bisa menggunakan cabai merah keriting saja Kemudian Bisa masukkan tempe yang sudah digoreng Dan ini tempenya cukup Dipenyet-penyet Seperti ini saja Karena ini cobeknya kecil ya teman-teman Jadi pelan-pelan ya Aroma sambalnya ini mirip dengan sambal pecal ya teman-teman Aroma kencurnya itu seger banget gitu Dan ini juga rasanya sangat enak banget Oke teman-teman Selanjutnya ini akan saya aduk pakai sendok saja Saya ratakan Biar tercampur rata Kalau sudah seperti ini Bisa tambahkan kemangi Ini kemanginya sudah saya petikin Dan juga sudah saya cuci bersih ya Kemudian diaduk sampai rata Dan ini sangat cocok ya Dinikmati bersama nasi Hangat ya Pokoknya enak banget Makan sama ini saja sudah cukup ya teman-teman Oke teman-teman Ini sudah rata dan rasanya juga sudah pas Sekarang kita akan sajikan Bersama nasi putih hangat Pokoknya sangat nikmat banget Bahannya murah, sederhana Cara membuatnya juga sangat mudah Kali ini saya akan memasak sambelan, terong dan juga ikan ya Ini sudah saya siapkan cabai Ini ada beberapa macam cabai ya Ada cabai merah besar, cabai merah keriting Ada cabai rawit Nah untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing Dan ini cabainya akan saya rebus terlebih dahulu Tambahkan air secukupnya saja untuk merebus Ini direbus sampai matang Sambil menunggu cabainya matang Kita bisa siapkan bumbu yang lainnya Ini ada bawang merah dan juga bawang putih Ini bawang putihnya saya gunakan satu siung saja Untuk bawang merah ini separoh akan saya iris tipis-tipis seperti ini Separohnya nanti akan saya haluskan bersama cabai ya Ini yang diiris tipis nanti digoreng ya teman-teman Biar aromanya itu harum banget Sambelnya juga enak ya Oke sekarang sisihkan dulu Kemudian untuk terong ini saya menggunakan terong bulat atau terong lalap seperti ini Ini bisa diiris sesuai selera saja Boleh diiris gede-gede Boleh diiris kecil-kecil Sesuai selera ya Kalau bisa pilih terongnya yang masih muda ya teman-teman Jadi rasanya manis dan bijinya juga tidak keras ya Oke apabila sudah diiris semua Bisa kita pindahkan ke dalam wadah ya Dan ini cabai yang sudah selesai direbus Ini cabainya sudah matang Sekarang akan saya haluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah Masukkan cabai yang sudah direbus dalam blender Ini boleh di blender, boleh diulek ya Tambahkan terasi Biar rasanya lebih sedap Boleh juga menggunakan epi atau udang kering Sekarang kita tumis dulu bawang merahnya Ini ditumis sampai setengah matang atau setengah kering ya Seperti ini Lalu masukkan cabai yang sudah dihaluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah Lalu tambahkan garam Kalur jamur Dan sedikit gula pasir Lalu aduk sampai tercampur rata Sambil terus dimasak Masak sambalnya sampai benar-benar matang ya Dan juga berubah warna Kalau sudah matang sambalnya bisa kita masukkan terong Lalu aduk sampai tercampur rata Masak sampai terongnya matang Ini boleh ditutup ya teman-teman Boleh tidak ditutup Sebentar-sebentar harus diaduk biar bawahnya tidak gosong Nah ini terongnya sudah matang Tapi saya masaknya tidak terlalu matang banget ya teman-teman Jadi biar rasa terongnya masih ada segar-segarnya Dan ini saya cicipin dulu Masih kurang asin sedikit Saya tambahkan garam lagi Oke aduk lagi sampai tercampur rata Sekarang kita masukkan ikan bilinya Atau boleh juga diganti dengan ikan teri ya Sesuai selera saja Dan ini ikan bili sudah saya goreng lagi ya teman-teman Dari pasar itu sebenarnya sudah matang ikannya Tapi boleh digoreng lagi Boleh tidak ya Kalau ikannya sudah masuk seperti ini Kita masak sebentar saja Biar nanti hasilnya masih keras ikannya ya Oke sekarang kita matikan kompornya Dan pindah ke piring saji Aromanya sangat menggugah selera sekali Warnanya juga cantik Dinikmatin bersama nasi hangat Sangat enak banget ya Oke teman-teman Masakan kita hari ini sudah selesai Sambelan terong dan juga ikan Siap untuk dihidangkan Selamat mencoba Dan semoga resep ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi di next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye